Kepolisian memprediksi tempat wisata akan begalami lonjakan pengunjung pada momen libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pelasan personel disiagakan di sejumlah tempat wisata untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas akibat lonjakan pengunjung. Kapolores Morajambi AKBP Wahyu Istanto Brambi Darso mengatakan, Pada momentum lebaran tahun ini sebanyak 2 pospam didirikan di kawasan wisata Morajambi seperti di wisata Candi Morajambi dan wisata Jambi Perdais. Sementara personel yang disiagakan di setiap pospam di tempat-tempat wisata ada sebanyak 17 personel terdiri dari Kepolisian, TNI, Petugas Kesehatan dan Instansi Terkait Laija. Yang pertama yang jelas mengamankan jalur mudik, di mana disini satu ada menuju ke Rio, satu menuju ke Sumatera Barat, yang kedua titik macet, titik macetan disini ada di Bistong, ada lagi perbaikan jalan, kemudian juga titik rawan, titik rawan laka maupun dan juga tempat wisata yang jadi objek wisata di Morajambi, di mana kita yakini akan banyak pengunjung pada hari H. Selain itu pada momentum libur lebaran ini, dalam mengantisipasi lonjakan pengunjung wisata, Polores Morajambi juga memastikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung wisata, baik dalam daerah maupun di luar daerah. Yasri Nur Hadi, Jambi TV